Oke, selamat sore teman-teman. Ini slide-nya udah kelihatan ya. Oke, buat teman-teman yang masih pakai, yang di zoom ya, yang masih pakai nama, belum pakai nama, yang masih user itu, tolong diganti jadi nama ya Pak. Atau Bu, nggak tahu siapa ini. Ya oke, baik, kita mulai ya. Untuk market review kita hari ini, hari ini kita akan bicara mengenai saham-saham bank. Jadi, kita akan bahas saham bank itu yang ada di sekitar state 1. Jadi, ada di level-level, di fase-fase di mana akumulasi itu terjadi. Kita mau lihat nanti akumulasinya udah kelar belum, atau di ujung, atau baru mulai. Oke, nah sekilas info dulu ya mengenai indeks harga saham gabungan. Ini indeksnya udah mulai mentok lagi. Kita nggak tahu nanti apakah dia akan tembus, atau balik lagi. Jadi, ini naik, terus habis itu untuk turun ya. Oke, jadi market direction-nya kita seperti itu. Tapi kalau dia bisa tembus, jadi harapan kita dia bisa naik kembali ke area sekitar 7.000. Tapi kalau dia ternyata cuma retest, jadi nge-swing ke atas, terus habis itu untuk turun ke bawah lagi ya. Berarti kita tunggu lagi di 6.600. Harapan kita sih sebenarnya, pengennya kita akan terus naik ya. Jadi, saham-saham yang kita ambil juga bisa ikutan gitu ya, ikutan naik gitu. Jadi, market direction-nya udah bagus gitu ke atasnya ya. Oke, kemudian mungkin teman-teman kemarin sempat ngejar S-Hardware ya. Saya mungkin harus konfirmasi dulu, nanti takutnya nanti kejaran-kejaran ya. Jadi, yang saya katakan, ini dalam periode di mana dia udah breakout. Jadi, untuk set 1-nya dia udah kelar, tetapi set 1-nya dia bukan langsung akan ke set 2 di mana makap itu terjadi. Dia masih akan nge-base. Masih akan nge-base. Jadi, di situ ada reakumulasi kembali. Jadi, apa yang teman-teman lakukan, kalau lu buy sekarang, ini saya udah katakan kemarin kemahalan. Kemahalan kalau teman-teman lihat dari view-nya yang kemarin ya. Kalau kemarin kan saya sendiri udah masuk di 400-an kan ya, 400 sekian gitu ya. Nah, ini udah jelas kemahalan. Udah jelas kemahalan. Jadi, apa yang lu lakukan, lu tunggu dia best. Nah, tunggu dia best itu, itu adalah periode di mana SOS terjadi. SOS atau reakumulasi terjadi. Kan kita juga udah katakan kan, ini ada area PS-nya. Jadi, area supply demand-nya lah ya. Jadi, dari 650 sampai 800. Jadi, nggak usah khawatir, teman-teman nggak kebagian. Itu masih ada 1 kali kesempatan buat lu ambil. Oke? Nah, apa yang kita lihat dari sini? Kenapa dia mesti nge-base? Nah, itu yang kita tunggu itu kalau sekarang yang kita lihat adalah data Q2. Ya, data Q2. Kemarin kan ada yang komen tuh, kalau dia ke SRWare kok sepi-sepi aja. Nah, yang kita butuhkan itu adalah datanya. Jadi, angkanya itu seperti apa? Karena ini bulan Mei, akhir bulan Juni itu biasanya akan ada, apa yang kita bilang ya, semacam itu ya, mengejar target mereka di bulan ini agar Q2-nya capai gitu ya. Itu biasanya ada kayak splint gitu lah ya, untuk mengejar, untuk mengejarnya. Nah, kemudian saham yang kedua itu DILD. Ini udah breakout, ya moga-moga dia lanjut ya. Ini udah breakout, jadi moga-moga dia lanjut. Jadi, ini sama kurang lebih kayak SRWare. Jadi, hampir kurang lebih sama. Jadi, gerakannya kurang lebih sama. Tapi, apakah lebih linca? Kita nggak tahu ya. Tetapi, ini ada area 226. 226 ini adalah area stage-nya. Area stage satunya. Jadi, ini area yang resisten yang tingginya yang seperti capai. Itu di 226. Jadi, kalau besok dia bisa tembus, akan lebih baik ya. Oke, tetapi trendline untuk weekly-nya itu udah tembus. Hari ini kan dia close di atasnya tuh. Apakah nanti dia akan ada retest dulu? Karena ini belum ada swing low-nya. Ya, belum ada swing low-nya. Nah, ini juga jangan dikejar lagi. Oke? Kesempatan untuk DILD itu dari 140 kemudian 170. Dia sempat berhenti sejenak di 180-an. Eh, 180-an, 190 ya. Nah, sekarang yang lu tungguin adalah dia nge-base. Jadi, kurang lebih seperti SOS-nya, si SRWare. Jadi, itu udah terakhir. Ya, lu mau masuk, masuk di situ. Ya, terus habis itu udah. Lu di atasnya itu, itu udah pake buat swing. Jadi, biasanya orang akan carinya support resistance, supply demand, dan lain-lain sebagainya. Tapi, kita ya, kalau lu mau pake pattern ini, ya kita cicil udah dari bawah. Jadi, udah dicicil dari bawah. Jadi, kalau dia udah naik, udah masuk ke VROD markup, kita udah di dalamnya. Nah, jadi udah yang sering saya katakan bahwa ini kita udah di terminal. Jadi, lu beli tiket, kita naiknya dengan pelan-pelan, dengan anggun, gitu ya. Koper kita udah disimpan. Terus, habis itu, kalau dia jalan, kita udah nyaman duduk di atasnya. Jadi, bukan ngejar-ngejaran, gitu ya. Eh, terus habis itu naik ke atas, nggak ada kursi, gitu. Terus, habis itu diusir, konektur, turun. Nggak kayak gitu, ya. Ini pattern-nya kurang lebih seperti itu, oke. Nah, saham-saham yang seperti ini adalah tingga. Sebenarnya cukup banyak. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai saham bank. Oke, saham bank. Yang berada di, kayak gini-gini juga. Kalau teman-teman mungkin lihat, bris udah di atas. Kita nanti akan bahas itu juga. Kemudian, teman-teman juga mungkin lihat. Masih ada beberapa kok, yang masih kita ikutin. Kayak misalnya yang saya udah mention kemarin itu JPFA. JPFA itu baru, ya, baru mulai. Baru mulai. Jadi, kita masih akan tunggu dia masih cukup lama. Tapi kalau misalnya dia naik, memang sentimennya cukup positif, naik, dia bisa aja nge-base-nya di atas. Jadi, melakukan reakumulasinya di atas bisa aja. Oke. Tetapi kalau enggak, ini kan teman-teman kalau lihat JPFA, trendline-nya juga ada di atas, kan. Jadi, ada peluang, ya, kena trendline, mungkin nggak dia turun dulu, gitu. Ya, ini ya. Ya, pattern ini butuh konfirmasi demi konfirmasi. Begitu dia confirm, kita udah mulai cicil. Nah, konfirm gimana? Dia akan retest. Jadi, kita akan biarkan dia naik. Ini biarnya aja dia naik. Nanti mungkin akan kena trendline. Kemudian dia akan turun. Nah, turun ke dekat-dekat support. Ya, support yang kemarin dia udah low itu. Terus habis itu tembus. Nah, ini yang mau kita lihat di situ. Tapi ingat, kalau dia baru retest, kalau dia baru retest, artinya itu baru mulai proses akumulasinya. Baru mulai. Jadi, baru mulai namanya fase B. Ya, kemudian kita masih akan nunggu ada fase C nggak, ada fase D nggak. Nah, fase D itu biasanya ada swing yang kita sebut sebagai minor uptrend. Ya, ini masih awal sekali. Jadi, kalau lu mau ikutin, ayo kita ikutin. Ya, kita ikutin aja. Dari awal. Itu kayak deal gitu ya. Ikut dari 140. Nah, teman-teman tinggal lihat gitu. Emang prosesnya begitu. Jadi, kita kan mencoba untuk mengambil barang-barang itu seperti yang dilakukan oleh si smart money atau si gajah. Jadi, santai aja nyicilnya gitu. Jadi, udah turun, ke dekat-dekat sekitar support, ya kita lihat nanti di area itu ada aktivitas bulis nggak kan. Jadi, itu banyak kan. Ada sembilan-banyak tes kan. Tes, 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 tes. Konfirmasi, konfirmasi, konfirmasi. Begitu confirm semua, itu udah tinggal kita cicil aja. Oke, nah masuk ke topik kita hari ini. Kita akan bahas mengenai saham bank. Ya, saham bank. Oke, ini saya urutin dulu berdasarkan abjadnya ya. Jadi, nggak ada urusan. Oh, ini aku harus ambil yang pertama sampai ambil yang terakhir yang saya sebut itu akan menjadi yang terakhir ya. Nggak. Ini saya sesuai abjad saja. Oke, yang pertama yang lu lihat itu adalah agro. Bank Raya Indonesia. Agro. Ini kalau liat dari weekly, weekly time frame. dulu udah tahu bahwa oh, dia udah mulai nge-best. Ya, dia udah mulai nge-best. Jadi, setelah penurunannya dari tetingnya berapa ya? Kemarin di 2860 sampai 2900 itu dia turun dan dia berhenti di sekitar 300-an. Ya, di berapa ini? 350. Ya, range-nya itu kurang lebih sampai 470-an lah ya. 470 lah. Ya, itu range-nya. Jadi, kalau lu lihat, dia udah mulai nge-best. Jadi, kalau lihat juga ya trend line pertamanya di mana dia turunnya atau downtrend-nya sudah selesai. Ya, downtrend sudah selesai. Dia udah berubah trend. Dia udah berubah trend. Jadi, trend-nya sekarang adalah sideways. Oke. Trend-nya adalah sideways. Nah, sekarang yang lu lakukan apa? Kita kan udah dapat support-nya. Support-nya di mana? Support-nya di 350-370. Nah, itu adalah area yang lu mau perhatikan. Kalau lu sudah melakukan riset tentang si agro. Jadi, ada potensi mengalami ini, 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 ini ke depannya. Ya, ingat ya. Pola ini atau cycle ini kita ambil karena ada alasan. Ya, karena ada alasan. Jadi, market maker atau si gajah mengambil sebuah barang itu karena sebuah alasan. Jadi, dia bukan seperti retail-retail yang teman-teman pikir. Yang poh-nya ambil aja. Ya, kalau gue suka. Nggak, nggak, nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu ya. Teman-teman kan tahu kan. Kalau misalnya sahamnya naik, nah ini, ini kita ikut. Gitu. Berarti ada gajah di dalamnya. Nggak, nggak begitu. Oke. Ini adalah proses akumulasi yang dilakukan oleh yang punya uang banyak. Yang punya uang besar. Ya, punya uang itu bukan cuma 100 juta, bukan 1 miliar. Dia akan punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, sampai triliun. Itu uang. Jadi, institusi yang kita maksud di sini bukan yang lo anggap, oh, dia punya 1 miliar ya. Oh, berarti dia banyak uang. Nggak, nggak. Nggak seperti itu. Lo masukin 1 miliar di agro juga. Sebenarnya nggak. Nggak, nggak jadi apa-apa gitu. Ya. Oke. Ingat ya. Jadi, garis bawahin dulu ya. Yang kita lihat itu adalah si gajahnya. Kalau gajah melakukan akumulasi, berarti dia sudah menemukan alasan untuk dia membeli barang ini. Oke. Nah, tugas kita, selain teknikal begini, lo harus kuat di research-nya. Ya, ini garis bawahin ya. Tugas lo. Jadi, jangan melihat, oh, dia udah turun dan dia nge-base. Ini satu. Lo butuh research-nya. Jadi, semakin kuat research-nya, ya, semakin kuat research-nya, berarti semakin mendekati alasan lo tahu gitu loh, si gajah ini ngumpulin dulu buat apa. Oke. Nah, jadi kalau lihat deh teknikalnya, agro itu sebenarnya sudah dalam fase di mana kita ada di area value-nya. Nah, dia ada di area kuncinya. Ya, di daerah-daerah sekitar support. Nah, kita cuma mau tahu aja dia akan ada spring, shake out, atau tidak. Kenapa? Karena kalau lo lihat area ini ya, area berapa ini? 350 sampai 370, semua orang juga tahu kalau itu support. Benar nggak? Semua orang pasti tahu itu support. Ya, nah, apa yang dilakukan? Kalau semua orang gampang menebaknya, berarti kan area sini gue mau beli. Ya, area tersebut gue mau beli. Ini makanya kita sebut sebagai area of value. Nah, yang kita mau tunggu itu adalah apakah akan ada shake out-nya. Karena terlalu gampang ini untuk ditebak si agro-nya. Jadi, kalau dia shake out, dia akan tembus ke bawah. Jadi, untuk ngambil semua stop loss-nya, teman-teman, yang teman-teman mungkin sering sebutnya sebagai stop loss hunter, padahal dia tidak bermaksud untuk menghunter atau memburu lo punya stop loss. Nggak. Tapi, dia tahu bahwa di daerah bawah sini, di bawah 350, itu banyak sekali barang. Kenapa? Karena lo orang pasti taruh stop loss-nya di situ. Jadi, kalau gue butuh barang, ya, kalau gue butuh barang, gue tahu di mana harus gue ambilnya. Gue punya uang, kan? Ya, tinggal gue turunkan aja sedikit. Gue buang aja barang sedikit. Gue turunkan. Begitu gue turun, itu stop loss-nya gue akan kenain semua. Jadi, barang-barangnya lo beli mungkin 100 lot, 1000 lot, 10.000 lot, ya, lo pasti akan taruh stop loss di situ. Kalau punya risk management, ya. Lo pasti akan taruh stop loss di situ, dan gue tinggal incar saja. Karena barangnya di situ semua tergeletak. Gue tinggal ambil doang. Ya, gue tinggal ambil, kemudian dengan cepat gue naikin kembali. Oke? Jadi, setelah gue ambil barang-barangnya, karena lo taruh stop loss-nya di situ, apalagi lo taruh automatic order, dan lain sebagainya. Biasanya pasti gitu, ya. Gue nggak bisa mantau. Gue pasti akan taruh automatic order di situ. Ya, dan kalau dia tembus di bawah support, biasanya kan kita keluar, kan. Ya. Nah, dia akan ngincar itu. Karena barang lo semua di situ. Nah, itu yang kita sebut sebagai daerah likuiditas. Ya, daerah di mana barang-barang berlimpah di situ. Bukan cuma lo doang yang tahu bahwa taruh stop loss-nya di bawah support. Ya, si market maker juga tahu. Ya, kan. Jadi, karena itulah dia incar kalau gue masih kurang barang, itu yang kita sebut sebagai spring atau shake out. Ya, spring atau shake out. Jadi, dia akan ngincar itu ke bawah, jebret, kemudian dia naik. Ya, kemudian dia naik. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Apakah akan ada stop loss, apakah akan ada spring atau shake out apa nggak. Ini untuk si agro. Ya, agro. Jadi, yang kita tunggu, ingat sekali lagi ya, dia ada spring atau tidak. Kalau dia ada spring, lo tungguin dia balik dengan cepat, kemudian dia akan bentuk kayak LPS gitu. Ya, atau minor uptrend. Nah, itu baru lo ambil dari situ. Ya, ini teknikalnya dulu ya. Oke, itu agro. Jadi, kalau lihat dari teknikalnya, ini menarik untuk di lirik. Ya, teknikalnya dulu ya. Ini menarik untuk di lirik. Oke, agro. Yang kedua, kita akan bahas. Ini ingat ya, saya cuma urutin berdasarkan abjad. Jadi, bukan. Oh, agro pertama dan lain sebagainya ya. Oke. Yang kedua adalah BBKP. Ya. Yang kedua adalah BBKP. Ya, Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin ini, kalau, ini saya ambil weekly aja ya. Nah, temen-temen kalau lihat Bank Bukopin, itu kurang lebih sama. Dia sudah berhenti turun. Ya, dia sudah berhenti turun. Dan dia sudah di area. Ini kalau lihat dari trendline pertamanya sudah kelar. Kemudian trendline keduanya juga sedikit lagi kelar. Trendline yang keduanya juga sedikit lagi kelar. Ini saya ambil weekly ya. Trendline kedua ya sudah sedikit lagi kelar. Apa yang temen-temen lakukan? Ini jadi area value-nya atau area kuncinya atau key level-nya di daerah sekitar 100. Ini sampai berapa ini? Di bawahnya. 97 sampai 100. 97 sampai 100. Ini rate isunya kemarin juga di angka sekitar 100. Nah, apa yang temen-temen lakukan? Ini sama kayak agro. Kita mau tunggu dia apakah ada spring atau enggak. Ada spring atau enggak. Nah, kalau dia ada spring, berarti kita akan lihat dia naik lagi enggak dengan cepat. Oke? Sekali lagi ya, ingat ya. Ini technical. kuncinya untuk melihat ini akan 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 jadi apa dan lain sebagainya itu adalah kekuatan dari research lu. Ya, kekuatan dari research lu. Kayak BPKP lu kalau lu research gitu ya. Lu research itu berarti lu akan lihat kokminnya lah. Ya, lu akan lihat uang yang digelontorkan kokmin. kemudian lu akan lihat soal apa perubahan pada fundamentalnya blablabla sekalian. Lu research segini ya. Jadi, biar enggak gue enggak dikatakan menggoreng. Karena banyak sekali lu yang nyangkut di atas. Ya. BPKP. Kayaknya karena itu ya. Temen-temen tinggal research dulu. Oke? Saya enggak akan ngomong tahu banyak karena kita udah udah sempat apa namanya ya, tebus RI kan cepek kan. Ya, saya enggak akan bicara banyak karena kita udah ngomong ini cukup banyak. Nanti dipikirnya saya menggoreng saham ini ya. Tapi yang pasti adalah ini area yang cukup menarik ya. RI-nya juga di 100. Terus habis itu dia udah di daerah situ juga udah cukup lama ya. Dari bulan Maret. Ya, dari bulan Maret udah di situ-situ aja. Kemudian akhirnya rate isunya rate isunya disetujuin. Itu juga hebat banget. Itu last minute banget gitu ya. Disetujuin. Terus habis itu langsung rate isu kemudian kok min langsung tebus itu 12 triliun ya. Kalau tidak ada yang tebus ya berarti dia tebus semua. Jadi ini dia adalah ready buyer dan sebagainya. Teman-teman research dulu ya. Saya enggak akan saya enggak akan mempengaruhi research teman-teman ya. Tapi yang pasti adalah ini menarik. Secara teknikal ini menarik. Kemudian lu kalau lihat alasan terjadinya akumulasi di sini itu kan berarti ada tiga ya. Sejauh ini yang kita lihat ada tiga. pertama turn around ya. Kedua itu adalah cyclical. Ketiga itu adalah terjadi pertumbuhan growth yang tiba-tiba. Ya itu kalau tiba-tiba biasanya udah udah urus aja soal barang-barangnya viral. Ya. Barang-barangnya viral. Itu lu lihat aja deh. Kita udah terangin itu juga. Nah. Si BBKP kira-kira menurut kalian ada di fase mana? Ada di alasan yang mana? Nah itu ya. Jadi lu research aja. Kayak ini BBKP. Terus habis itu ini saya coba ya setengah jam ya. Yang ketiga ini dari Pari. BBTN dari Pandoko ya kemarin. BBTN. Ya BBTN. Kalau BBTN lu udah pasti tau lah ya secara fundamental kita gak harap bukan dia. Ya tetapi kenapa dia turun? Ya kenapa dia tengi weekly aja. Nah kenapa dia turun ya dari berapa ini? Dari 3760 turun sampai ke sempat sampai ke 700. Ini semua terjadi pada bank-bank besar pada saat pandemi. Tapi dia yang tidak naik-naik. Ya kalau BBCA sudah apa all time high BBRI all time high BMRI all time high BBNI all time high ya kan? Kok BBTN tidak? Ya BBTN tidak. Nah kalau lu lakukan riset salah satu jawabannya adalah karena fokusnya karena target marketnya kalau kita boleh katakan begitu ya target market yang mendatangkan pendapatan besar kepada BBTN itu adalah properti. Ya kan? Itu identik banget kan BBTN dan properti kan? Jadi oleh sebab itu yang kita mau lihat untuk BBTN adalah si propertinya. Propertinya udah mulai bangkit ya. Ya kan? Nah BBTN gimana nih? Nah kalau teman-teman lihat dari dari polanya ya ini udah mendekati akhir kita cuma mau menunggu memenunggu adalah fanline-nya fanline-nya tembus ya dia mau spring atau dia mau tembus fanline udah itu ini udah jadi LPS kalau ini pasti lo gak bisa lo gak akan berdebat soal fundamentalnya kan? Ya gak mungkin lo berdebat fundamentalnya sama saya lah ya BBTN kita tahu fundamentalnya udah cukup oke nah penurunan ini kenapa? Ya penurunan ini kenapa? Terus habis itu alasan mereka untuk mengambil barang BBTN ini kenapa? Ya pasti ada turnaround-nya disitu ya pasti ada turnaround-nya disitu jadi lo tinggal research intinya sekali lagi kuncinya ada di kekuatan research ya kekuatan research makanya kalau misalnya dibilang trader itu gak kerja apa-apa ya lo belum research aja ya nanti lo akan lihat ya fundamental apa technical ini lo satukan dengan research itu pasti jauh lebih powerful dibandingkan dengan lo based on technical ya kalau lo based on technical banyak sekali lo yang research satu bahkan yang yang gocap-gocap itu juga research satu kan yang udah tiarap di gocap lo pasti akan pikir ini satu nah gimana coba lo beli yang gocap-gocap gak mungkin dong ya kan lo pasti akan research ini kenapa nih kalau dia akan bangkit kenapa dia akan bangkit dan lain sebagainya kan oke BBTN jadi teman-teman perhatikan ini ada area yang menarik di sekitar 1170 sampai 1200 kalau dia spring berarti dia akan turun ke bawah itu kalau dia spring dia akan turun ke bawah itu kalau lo mau aman lo tunggu dia breakout dari trendline ya breakout dari trendline kalau saya ambil support resistance nya ini kurang lebih di daerah sini deh di daerah 1375 sampai 1400 ya kalau lo research yang kuat ya kita kita mungkin bisa ambil di daerah-daerah di sekitar bawah nih sekitar 1100 1200 gitu ya kalau research itu lo bisa pegang dengan research itu ya ya mengatakan bahwa bentar lagi kan juga ada spin-off ya ngomong benar ya spin-off ya jadi dia akan mengeluarkan unit syariahnya dia terus untuk bergabung ke bridge ya nah ini juga lo mesti lihat unit syariahnya kalau dia lepas ini kira-kira dia kehilangan pendapatan berapa atau jangan-jangan dia lebih bagus ya jadi udah dia fokus ke yang bukan syariah yang memang dari awal dia fokusnya disitu ya jadi yang bukan syariah apa yang terjadi orang lebih banyak ngambil KPR syariah atau KPR yang bukan syariah nah ini ini yang yang teman-teman juga mesti perhatikan oke ya jadi BBTN lo perhatikan lo research lo jauh apa lo teliti dia lebih jauh kenapa dia turun nah habis itu alasan dia turun itu kenapa nah sekarang bagaimana nih alasan itu sudah selesai belum jadi contoh misalnya karena pandemi dia turun properti juga tiarap oh otomatis dia juga ikutan turun karena memang pendapatannya turun nah sekarang kan udah gak ada istilah pandemi lagi udah endemi kan PPKM segala macam udah dilepas orang kayaknya udah mulai beli-beli bahkan pada zamannya apa pandemi juga mereka beli kok properti ya kan itu dibuktikan oleh sektor properti yang udah mulai labanya udah lumayan ini jadi sektor properti sudah turn around ya sudah turn around itu udah itu kita sebut sebagai turn around juga jadi karena cyclical karena pandemi ya dia turun dia turun nah sekarang udah mulai membaik apalagi Bank Indonesia juga udah selesai dengan kenaikan suku bunganya jadi harusnya untuk KPR-nya itu udah cukup menarik karena angka SBI kita kan di sekitar 5,5% ya ya dan Bank Indonesia sudah bilang kita udah cukup di situ bahkan The Fed juga udah 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 cukup ini kan cukup cukup ruang untuk dia naikin suku bunga lagi udah cukup sempit gitu karena kalau dia naikin lagi yang jadi masalah adalah perbankan mereka tidak tidak kuat ya jadi ya tinggal dia mau benar-benar bikin resesi atau udah dia mempertahankan angka segitu untuk waktu yang cukup lama gitu aja gitu ya kalau dia mempertahankan suku bunganya sekarang untuk jangka waktu yang cukup lama ya berarti Bank Indonesia juga sudah tidak punya alasan untuk naikin suku bunga lagi kan nah kalau dia udah enggak bank bank itu mulai lebih leluasa untuk bergerak ya mau apa mau tetapin KPRnya berapa segala macam udah udah jauh lebih enak oke lu research lagi ya jadi saya gak akan bicara mengenai researchnya itu terlalu jauh tapi kita akan pantau nanti ya nanti akhirnya sama apa jadi contoh misalnya kayak Ace ya sekarang kan sih udah udah kurang lebih pola saya kurang lebih kayak gitu ya deal ini kalau dia udah selesai saya udah gak pantau lagi jadi teman-teman tinggal ikutin sendiri Ace kalau dia udah selesai saya udah gak pantau lagi nah nanti kita akan pantau untuk beberapa nih kayak misalnya saham-saham bank nih ada beberapa yang kita pantau kemudian kayak kayak masih ada kita masih ada ISSP ya ISSP ya ini juga kita masih pantau nanti seperti apa kita update lagi oke balik lagi ke saham bank ini BBTN ini BBTN soalnya saya masih punya tiga lagi nah ini yang paling sering kita bahas BDMN ini juga masih ya itu juga masih ini juga masih kita pantau ya jadi kalau teman-teman mau masuknya di sekitar 2700-an jadi udah di daerah-daerah sekitar itu 2700-2600 average saya juga kurang lebih disitu ya apa yang kita lihat dari BDNN wah lu research lagi lu udah pasti kalau lu research lu akan melihat BDMN itu sangat menarik apalagi nilai beli nilai belinya MUFG itu di angka 9000-an ya di angka 9000-an jadi ini sebenarnya rewardnya itu gede banget cuman ya sekarang ya kalau pola begini yang namanya akumulasi ya udah pasti lu butuh sabar sabar apa ya sabar lu menunggu dong market directionnya bagus ya artinya indeksnya harus bagus juga kalau enggak ini kan sesuatu yang menakutkan ya kalau dia naik sendiri ya karena ini ini saham BDMN sahamnya si BBTN itu kan pengaruh ke indeksnya cukup gede jadi kalau sampai dia dia naik itu indeksnya harusnya kedorong tetapi kalau misalnya sektornya jelek sektornya masih belum bagus-bagus banget ya misalnya kayak BCA lah BRI lah BMRI lah BBNI lah agak susah untuk dia bergerak juga gitu mungkin juga berwaktunya ya pergerakannya dia tetapi yang pasti adalah uang disini banyak uang disini banyak ya ini kasusnya lu lihat ya kasusnya si BDMN lu lihat kasusnya juga dengan si BPKP itu kurang lebih sama kurang lebih sama bagaimana MUFG itu mentransformasi si BDMN berapa lama dia mentransformasi BDMN berapa lama ya sampai dia membeli KPRnya si standard charter segala macam dimasukin ke situ lu coba lihat itu berarti uang banyak sekali disitu kemudian dia ada semacam dana untuk ekspansi nama dananya Garuda apa gitu ya ya teman-teman cek deh disitu jadi artinya dia punya uang disitu untuk kita lakukan ekspansi 2023 akhirnya kan jadi something dong ya akan jadi sesuatu disini nah kasus ini kasusnya si BDMN kan dia sama-sama diambil alih cuman yang ini Jepang yang satu lagi Korea nah lu lihat kasusnya kalau si BPKP mungkin mungkin akan lu akan pergerakannya pergerakannya akan akan agak sedikit ini ya agak sedikit lambat kenapa karena jumlah saham beredarnya besar sekali ya gara-gara re-isu 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 terus tetapi sebagian besar saham tersebut dipegang oleh KOKMIN itu sekitar 67-70% itu dipegang sama KOKMIN nya sendiri ya itu gede itu gede sekali ya nah MUFG itu tidak segede itu tetapi ya karena saham beredarnya si BDMN itu sedikit jadi ya pergerakannya ya pasti karakternya beda oke jadi saya gak akan bicara terlalu banyak untuk BDMN karena kita udah bahas BDMN juga cukup banyak tapi teman-teman udah punya pilihan nih ya udah cukup banyak pilihan jadi gak cuman melulu lihat breeze gitu ya gak melulu lihat BDMN tapi teman-teman juga bisa melakukan research untuk saham-saham yang lain siapa tau gitu ya ada yang tertarik sama BBTN ya kenapa karena kayaknya gue lebih safe dibandingkan dengan saham-saham swasta ini ya kan nah ini ada saham pemerintah disitu tapi lu research kalau lu udah yakin ternyata nanti akan begini nanti akan begini nanti akan begini ah ini yang gue ambil nah lu baru mulai lakukan cicilan disitu oke kemudian ada satunya lagi adalah bang ya saham bang tau ya saham aladin mana dia ini kok sering kali gak keliatannya Indonesia oil nah ini saham bang saham aladin oke lu lihat weeklynya dia juga udah disitu nah ini saya udah kasih apa warning disitu ini redistribusi atau dia sudah mulai akumulasi kenapa saya mengatakan hal itu karena kalau lu research kalau lu research soal bang ini kan kalau kita lihat dari teknikalnya sih menarik banget ya kan setelah dia turun dia udah mulai sideways kemudian kalau gue tarik trendline disitu trendline pertamanya udah break jadi udah mengindikasi bahwa trendnya itu sudah dari downtrend menuju ke sideways nah tetapi research saya ya research nanti teman-teman research lagi bisa aja salah ya ya research saya mengatakan bahwa eh kok kayaknya ada indikasi ini masih terjadi redistribusi tapi bisa juga diakumulasi kembali jangan lupa disitu ada AMRT ya karena kan kasir-kasirnya yang megang alfamat kan ya disitu ada AMRT ya mungkin akan ada sebuah terobosan apa di dalam situ karena bank digital cyclicalnya sebenarnya udah lewat ya ya waktu waktu apa zamannya new economy ya waktu zaman-zaman pandemi nah itu cyclicalnya si bank digital ya termasuk agro ya jadi udah saya sekalian mention aja ya termasuk agro agro kan bank digitalnya si BBR ya nah ini gimana nih bank digital apakah cyclicalnya udah balik lagi ya lu mesti lihat juga BBYB lu mesti lihat lagi satu lagi bank digitalnya apa ya kalau yang yang kita lihat yang blue bluenya BCA kemudian si punya Benny namanya bank Mayora sekarang jadi Hiko ya atau apa gitu ya udah launching logo resminya kok nah itu teman-teman lihat bagaimana perkembangannya kalau blue sih katanya sih cukup ini ya cukup menguntungkan lah katanya udah mulai ada untungnya si blue ya yang lain-lain lu coba cek ya yang lainnya termasuk si bank ini lu coba cek BANK ini ya dimana dari awal kan saya cukup skeptis ya lu setor uang tarik uang dari hasil alfamat ya tapi ya teman-teman coba cek dulu ya ada beberapa ada beberapa ini untuk bank digital ya mungkin nanti kalau bank digital dengar ya mungkin tinggal diklarifikasi aja ya yang saya dengar dari banyak orang-orang yang memanfaatkan yang memanfaatkan bunganya si bank digital bunganya bank digital itu tinggi-tinggi hasil itu tinggi banget itu diatasnya yang dijamin oleh LPS ya lembaga penjamin simpanan LPS itu diatas ini diatas banget gitu ya jadi mungkin dia ada yang 6% 7% 8% ya kalau saya tidak salah jadi mereka mereka punya suku bunga bunga yang ditawarkan itu diatas diatas ya diatas dari yang ditetapkan oleh LPS jadi ini yang ini yang juga teman-teman harus perhatikan ya apakah dengan nanti ya nanti ya dia masih bisa gak ngasih suku bunga yang setinggi-tinggi itu ya dia bisa ngasih suku bunga setinggi itu sampai berapa lama ya kalau enggak ya orang-orang akan tarik uang akan tarik uang ya atau enggak paling cuma manfaatin yang 3 bulanan ya 3 bulan ya teman-teman tau lah ya 3 bulan ya lu taruh lu taruh lumayan gede ya 3 bulan tarik lagi ya kayak gitu kan sebenarnya turn around turn overnya itu kan tinggi banget ya untuk saham-saham apa untuk bank digital ini nah itu yang teman-teman juga mesti garis bawahi ya untuk bank digital ini walaupun tekniknya menarik ya makanya research kunci lu di research ya kunci lu untuk cycle ini di research jadi lu temukan alasannya dia dia turn around kah dia cyclical kah atau dia sebenarnya mengalami pertumbuhan yang tinggi suddenly tinggi ya pertumbuhan yang suddenly-suddenly tinggi itu ya kayak bank digital ini yang waktu lagi viral ya bank digital tuh habis itu yang tiba-tiba teknologi-teknologi yang canggih-canggih itu metaverse weird wrg ya kayak gitu-gitu itu kan karena itu diviralin ya kayak gitu oke kemudian terakhir adalah breeze yang terakhir adalah breeze ya kalau breeze ini udah di fase-fase akhir tapi ini mungkin teman-teman yang harus perhatikan itu adalah nih ya ini udah daily-nya aja ini ya ini kan dia orang-orang sempat bilang begini orang-orang sempat bilang begini ya nih ini adalah double top ini top ini top ya ini adalah neckline-nya nah ini kalau technical price action kurang lebih begitu ini neckline-nya kemudian dia break ya kemudian dia break ini teman-teman lihat dulu ya ya kemudian dia retest kemudian dia retest ke atas ini kalau misalnya kita bilang ini reakumulasi ini harusnya spring ya ini harusnya spring oke nah tapi ini teman-teman perhatikan ini yang technical-nya ya price action-nya ini double top kemudian ini neckline-nya kemudian dia break dan dia balik lagi ya ingat ya ini balik lagi itu bisa jadi retest kenapa? karena yang saya harapkan adalah 3 candle yang benar-benar bisa gede tinggi nah kalau dia nggak bisa lu harus lihat begini ya dia bisa aja nanti balik ke sini turun ke bawah ya begitu dia turun nge-break ini itu udah confirm double top itu udah confirm double top jadi bisa jadi apa yang sudah sudah ini sudah dilakukan diakumulasi itu bisa jadi gagal ya bisa jadi gagal kegagalannya ini lu kalau research lagi ya lu kalau research lagi jadi kemarin itu saya sempat sedikit bertanya sama teman-teman saya yang punya tabungan di yang tadinya BSM ya tadinya saya punya tabungan di BSM ya waktu itu masih jamannya teman-teman tahu nggak yang berkebun emas apa itulah ya kita mau beli 1 kilo emas tapi cicil ya cicil gitu ya cicil nanti kan lu dia emasnya juga naik kan jadi lu cicil tapi cicilnya udah tetap begitu ya nanti lu dapat emasnya nah saya punya itu tabungan BSM sekarang jadi bris kan ya tapi saya udah nggak aktif di situ nah saya tanya beberapa teman saya yang punya tabungan itu karena waktu itu masih itu ada komunitas itu ya buat emas itu itu lumayan lumayan itu lho ya lumayan menakutkan ternyata lumayan menakutkan maksudnya kayak gini teknologinya tuh bener-bener masih ketinggalan zaman banget padahal dia ini dari BRI lho ya kalau dia BRI yang zaman dulu oke lah saya ngerti lah ya kalau BRI zaman dulu karena waktu itu masih di daerah kan kita taunya BRI kan BRI ya BNI juga ada ya dulu ada namanya Bank Exim ya Bank Exim Bank Expo Import segala macem kan nah tapi yang paling kita tahu itu adalah BRI BRI itu dulu ada namanya Simpedes yang yang kalau kita mau tarik uang itu pakai cek itu lho ya wah itu dulu yang waktu zamannya SMP SMA itu menarik sekali ya nah kalau zaman dulu punya BRI ya bener itu jelek banget teknologinya tapi ini kan ada BRI Bank Mandiri disitu ada BNI disitu kok bisa gitu ya misalnya lu transfer sekarang pakai pakai apa namanya pakai dia punya internet banking itu bisa masuk 2-3 hari katanya ya makanya ah kok masa begitu sih pelayanannya kayaknya agak-agak ini ya jadi kita masih belum tahu ya saya saya nggak punya dari situ ya nah karena itulah makanya saya agak was-was sedikit ya agak was-was sedikit oke ini kalau sampai dia confirm teknikalnya kalau sampai dia confirm teknikalnya jadi dia turun ya turun kalau dia nggak mantul wah ini ini ada peluang terjadi double top ada peluang konfirmasi double top jadi setelah setelah neckline itu terus kemudian dia balik ke situ jadi ada peluang akan ada konfirmasi double top jadi kalau dia udah konfirmasi double top paling dia akan mantul kemudian turun turun kembali ya jadi bisa jadi itu ada ada kegagalan dalam akumulasinya ini ya jadi kita mau konfirmasi kalau di weeklynya sih sebenarnya cukup cukup menarik dia punya teknik kalau lihat aja tuh shadownya yang panjang banget ya ya shadownya panjang banget jadi udah ke sebenarnya udah kalau lihat deh teknikalnya itu kita bisa konfirmasi ini SOSnya nah tetapi research kita research kita kok kayaknya cukup jelek ya dia punya pelayanan nah penggantian manajemen yang barusan terjadi itu apakah akan mengubah karena ini ada ada manajemen baru dimana IT-nya katanya dari mandiri ya IT ya IT dari mandiri kemudian manajemen risikonya juga dikeluarkan ya berarti ini memang ada usaha untuk mengganti itu karena memang tadi jelek banget ya tadinya jelek banget tadi kalau saya sih nggak kalau kita kan nggak kepikiran research sampai ke ke ini ya sampai ke apa sih namanya datangin banknya segala macam nggak mungkin kan kita research by angka kan nah cuman karena karena kemarin itu sempat down berapa hari ya kan jadi saya nggak penasaran ini sebenarnya kok lama banget gitu kalau lu urusannya urusannya soal internet sampai down ya atau pelayanan sampai down itu kan sebuah bank itu cukup mengkhawatirkan ya kalau cuman dicuri doang datanya sih sebenarnya saya nggak pusing kenapa kenapa nggak pusing karena itu udah lu nggak usah lu nggak usah bilang lu kena lu kena apa ya kena virus segala dan sebagainya itu udah terjadi di apa ya sama-sama tau gitu aja lah ya ya sama-sama tau aja gitu ya jadi ini teman-teman perhatikan ya untuk si Brice tapi research ya research saya selainnya hal itu semua cukup baik yang kita harapkan nanti adalah penggantian manajemen ini akan cukup bagus ya penggantian manajemen ini akan bener-bener merubah si Brice ya dari yang bener-bener yang itu yang mungkin pelayanannya tidak maksimal menjadi lebih maksimal ya kita harapkan seperti itu kemudian sebentar lagi akan ada pembagian dividends ya kita belum tau jadwalnya tapi biasanya kalau ada pembagian dividends itu biasanya masih ada pergerakan di situ ya masih ada pergerakan jadi ya teman-teman nanti mungkin dia masih akan bergerak ya sampai ke atas ini ya siapa tau nanti karena dividend dia bisa tembus ya jadi double topnya udah dibatalkan ya nanti abis itu setelah kumdet ya mungkin akan ada penurunan tapi ini ini ya agak-agak unik ya belakang ini ada beberapa saham yang kita perhatikan setelah kumdet itu nggak terjadi apa-apa ya setelah kumdet itu nggak turun malah naik ya malah naik jadi ya kita mungkin bisa berharap juga Brice orang-orang mungkin lihat dengan penggantian manajemennya lebih profesional dan lain sebagainya itu bisa menjadi bahan buat si Brice itu mulai kembali naik itu 6 saham ya ini 40 menit ya ya 6 saham ya teman-teman bisa perhatikan agro BBKP BBTN BDMN bank bank Aldin ya kemudian Brice nah ya tapi ingat ini tetap teman-teman harus bungkus dengan research ya jadi ada pegangan sendiri jadi bukan nggak nggak berdasarkan apa yang saya ngomongin terus gitu kan BDMN ada begini dan lain sebagainya gitu semoga bermanfaat ya saya cukupkan dulu untuk hari ini ya ini teman-teman tinggal lakukan research ya kuncinya untuk ngikutin cycle ini adalah research karena kita butuh alasan ya kita butuh cari tahu alasan si gajah itu ngapain gitu loh dia melakukan pengumpulan barang di situ dan ingat kenaikan sebuah kenaikan harga dari sebuah saham itu ditentukan oleh dua hal ya pertama adalah perubahan pada fundamentalnya kedua karena kejutan nah kalau kejutan ini kita nggak bisa ngomong apa-apa karena nggak bisa kita prediksi juga karena namanya kejutan kan ya nah tetapi yang pertama ini yang perubahan pada fundamental lu bisa lihat ya lu bisa ikutin dan lu angka-angkanya jelas dan nggak mungkin nggak mungkin dibuat-buat lah angka-angkanya ya kecuali dia buat ya nah itu biasanya saham-saham IPO ya oke thank you semuanya kita akan ketemu lagi nanti hari Jumat ya hari Jumat oke semoga bermanfaat sampai ketemu lagi saya Jim pamit ya God bless semua thank you selamat menikmati selamat menikmati